Kali hari ini kita bakal coba buat rating sama-sama dari Skibidi yang paling kuat, yang paling sedang, dan sampai yang paling lemah ya guys ya Kira-kira Skibidi mana kali itu guys? Kita bakal bersama-sama buat ini guys Kali guys, disini ada Skibidi pertama, di episode pertama, yang dimana dia itu baru pertama kali muncul guys Yaitu adalah Skibidi biasa ya guys ya Kira-kira kita kasih apakah yang paling kuat? Nggak ya guys ya, karena dia cupu banget, sekali flash pun udah kalah Kita kasih yang worst lah guys Skibidi yang selanjutnya guys adalah Skibidi yang ada 3 orang ini ya guys ya Kira-kira kita masukin yang mana ya guys, soalnya dia juga gak terlalu kuat sih keliatannya Dan nyerangnya pun kayak mana, ceritanya kan mereka nempel sama ginding ya guys ya Kayaknya ini bakal cukup banget sih ya guys ya Sama kayak tadi guys, kita kasih very bad Selanjutnya ada Skibidi Angel ya guys ya Jadi Skibidi Angel ini kayaknya lumayan hebat ya guys ya Jadi kita taruh dimana ya guys ya Nanti dia di masa depan pasti di upgrade dan menjadi kuat Karena dia ini adalah salah satu malaikat Skibidi yang gak mungkin cupu gitu ya guys ya Nah untuk saat ini kita kasih nilai bad lah ya guys ya Di tengah-tengah lah guys, gak terlalu bagus, gak terlalu jelek juga ya guys ya Tapi guys sebelum kita lanjutkan lagi, pastinya kalian semua nonton video ini Diatikan tombol like, karena satu like sama dengan satu langkah kebaikan kalian menggunakan video juga guys Jangan gak like, hati-hati kakak dicari Nah disini ada Skibidi DJ Menurut kalian dia cocoknya masuk yang mana guys? Karena dia nge-DJ dan lagunya ini asik banget Kita kasih medium lah guys di bed ya guys ya Cukup-cukup guys Lanjut guys, Skibidi tentara guys Nah ini lumayan gede Skibidi ya dan lumayan kuat Tapi gak terlalu kuat Terus sekarang udah ada yang lebih-lebih kuat lagi Ada yang samurai, ada yang bergaji Jadi ini udah agak kuat lagi kelihatannya Jadi kita bakal taruhnya di good saja guys Karena ini lumayan lah dulu ya guys ya Nah tentaranya lagi yang ini yang lebih kuat daripada yang tadi guys Ya samalah kita taruh di good lah guys Karena mereka tuh hampir mirip-mirip lah skillnya guys ya Nah sekarang ada Skibidi Petir guys Karena dia ini terlalu cepat dan terlalu kuat ya guys ya Bahkan sampe TV Woman aja hampir kalah kemarin ya guys ya Karena dia tuh sampe ditabrak-tabrak kayak gitu Tapi TV Woman bisa ngalahin dengan cara TV Woman itu lepas kepala Terus dia muter-muter random kayak gitu guys Jadi kayak gangsin gitu Dan akhirnya dia bisa mengalahkan si Skibidi Petir Tapi, tapi Kalau gak ada TV Woman ini gak bakal bisa di kalahin sih guys ya Jadi kita kasih very very good guys Karena ini OP ya guys ya Skibidi G-Man guys Nah ini nih guys Jadi ini adalah Skibidi Salah satu yang paling kuat yang ada di Skibidi Toilet Gimana nih guys menurut kalian? Apakah dia cocok dimasukin the best? Atau sangat baik? Atau baik guys? Ini bingung gue guys Soalnya dia kuat ya guys ya Tapi di antara dua ini sih ya guys Dari yang the best sama sangat baik guys Yang mana guys? Ini dia sangat baik ya guys Hampir setara sama yang petir inilah guys Kita kasih disini aja guys ya Selanjutnya guys Ada Skibidi kakek-kakek keluar raksasa ya guys ya Karena dia gede Kita kasih disini ya guys Cukup lah ya guys ya Karena dia lumayan creepyp juga nih ya Tidaknya bisa nabrak-nabrak orang-orang gitu Serem sekali nih guys Gini guys ya Selanjutnya ada Skibidi helikopter Helikopter, helikopter, helikopter Iya guys ya Ini salah satu yang kuat juga sih Cuman kocok juga Nah karena dia bisa ngeluarin baling-baling Tapi dia gak tau ku nyerangnya kayak mana Kayaknya kita kasih di Bet gak sih guys? Soalnya gak terlalu bagus juga ya guys ya? Gimana nih menurut kalian? Coba komen di bawah guys ya Ini kita kasih Bahasa Indonesia aja nih cukup Guys jadi kita ganti terkuat Sangat baik-baik Cukup Sangat lurup Tidak berguna Nanti kalian rating guys Misalnya Skibidi petir bang Dia bukan sangat baik Tapi terkuat Kayak gitu guys Nanti aku kasih love komentar kalian nih guys ya Lanjut kita yang polisi guys Disini ada 2 polisi Polisi yang nguing-nguing rame-rame Sama yang biasa Kalau yang nguing rame-rame Ya kayaknya gak terlalu berguna sih ya guys ya Sangat buruk lah Ini cuman kayak patroli gitu ya guys ya Kan gaji buta kayaknya Skibidi polisi ini guys Ini juga sama lah Sama lah kita taruh disini aja guys ya Atau bahkan yang rame-rame kita taruh disini aja guys Yang ini lumayan lah guys ya Karena dia beda sendiri Banyak soloreng dia guys Nah kalau Skibidi parasit Yang betul-betul bisa ngerasukin Divi-man- Divi-man Karena ini parasit Kalian semua tau guys Semua tau Walaupun dia kecil Cuman ini tuh bisa menghancurkan semuanya Bahkan Dia bisa mengalahkan speaker titan man Jadi aku taruh dia yang paling terkuat guys Walaupun dia lemah Tapi dia bisa mengendalikan Tansi speaker man Itu udah sangat-sangat-sangat kuat sekali coy Bahkan Skibidi petir G-man pun Gak bakal bisa ngalahin speaker man guys Tapi ini satu Si parasit Oke guys Kalau kalian setuju Comment setuju di bawah guys ya Kita cari lagi ya guys ya Ini G-man yang lagi Biasa-biasa ya guys ya Kita taruh disini aja guys Ini kan yang ada marah Ini yang biasa-biasa ya guys ya Selanjutnya Ini ada Skibidi Kalau dilihat yang budak Jadi dia udah upgrade Rosetnya Terus linganya juga Dan matanya Bahkan dibutain guys Biar dia tuh gak bisa kena Terus TV man Sama yang dengaran dari speaker man Jadi ini udah prepare banget ya guys Bahkan dia jalankan pun Pake roda guys Jadi Karena ini lumayan kuat Kita kasih dinilai Baik aja ya guys ya Oh my god Ini dia G-man yang sudah upgrade Cos Jadi kita kasih nilai Sangat baik Karena dari sekarang udah bisa terbang Terus bisa ngelurin laser dari tangannya juga Sama dari matanya juga guys Jadi ini bete-beten sangat baik ya guys ya Buat nyalahin si TV man Terus ada apa lagi nih guys Masih banyak Kalau yang samurai guys Jadi ini ada Skibidi samurai Ini samurai ini jurusnya kalian tau lah Sangsin Sangsin Dari negeri Wano ya guys Jadi kuat banget guys Mungkin dia bisa dibandingin Sama yang baik Atau sangat baik lah guys Antara dua ini guys Menurut kalian yang mana guys Kalau aku sih Sangat baik guys Sangat baik ya guys Jadi dia tuh punya 4 tangan Disini banyak ada Skibidi baru lah guys Yang cross diamond itu Gak tau guys Nah Skibidi pencuri guys Ini kayaknya gak guna ya guys ya Gak guna guys Tapi dia bentuknya gede Kita kasih Ya cukup lah guys Cukup lah ya guys ya Cukup lah ya guys ya Soalnya kayaknya dia bisa Ini curi Nah siapa Yang lagi dikerjain sama TV man Dibocorin informasinya Ke profesor Scientist Skibidi toilet Untuk dibikinin juga ya guys ya Seperti yang ini guys Skibidi toilet yang udah upgrade Yang matanya ditutup Terus telinganya ini juga ditutupkan PUSH Jadi karena speaker titan Jadi jahat Di pihak Skibidi toilet Kita kasih rating dia sekarang guys Dari Skibidi toilet terkuat di bumi Kalau menurut aku Karena ini terlalu kuat ya guys ya Kita taruh Setarah sama Sangat baik gak sih guys Atau terkuat guys Terkuat ini gak ada Nandingannya terkuat bukan guys Terkuat guys Karena terkuat lawan terkuat Cukupnya bisa dikendalikan sama Tarasit man Yang bisa nandingin ini ya guys ya Ini sama nih kedua ini guys Nah kalau yang Chainsaw man Yang dia tebing agar gaji itu guys Ini juga lumayan kuat sih guys Dia itu bisa Nandangin atau Ngalahin beberapa Skibidi kuat Seperti TV man aja Bisa kewalahan ya guys ya Kita kasih sangat baik lah ya guys ya Karena dia bisa memberikan perlawanan Yang bener-bener Bisa ngimbangin lah guys Minimal ya guys ya Menurut kalian nih guys ya Kalau Skibidi profesor Itu dapat nilai apa ya guys ya Karena dia kayaknya dalang dari semuanya guys Kalau menurut aku sih profesor Itu terkuat juga ya guys ya Hampir sama Karena dia adalah otak Dari Skibidi-Skibidi toilet ini Karena dia Skibidi toilet Bisa semakin kuat Ada yang pake senjata Ada yang pake roket Ada yang pake macem-macem Lepuknya aneh-aneh guys ya Cocok lah jadi terkuat ya guys ya Nah Kalau Skibidi Chainsaw man Yang gergajinya di tangan sekarang Ini agak cupu nih guys Beda sama tadi Skibidi Gergajinya itu di tengah-tengah Jadi ini aku bakal taruhnya Di bawahnya dia aja guys Ini yang lebih kuat Yang lebih gede gergajinya Tapi ada satu di badannya Sama yang pake tangan guys Yang tangan tuh disini aja Kita sandingin Yang cukup baik Skibidi toiletnya guys ya Kalau Skibidi toilet kepala banyak Ini cuman Gertak sambal Jumpscare doang Yang ini guys ya Kita kasih sangat buruk guys Nah Kalau Skibidi yang musuhnya Spiderman yang belakangnya Itu ada tangan banyak Ada mesin-mesin itu ya guys ya Yang ini guys Ini kayaknya aku bakal taruh Karena dia kayaknya Sedikit lebih kuat Kayaknya aku bakal taruh Dia yang di tempat baik ya guys ya Karena dia bisa mengalahkan Beberapa kamera langsung Yang lagi ngerekam kejadian guys Jadi dia cukup baik lah ya guys ya Disini guys Baik ya guys ya Kita taruh guys Kalong Titan zombie Kita taruh Yang ini guys Baik juga guys Jadi dia Maya kuat juga guys Apalagi udah jadi zombie Udah lebih kerasukan lagi Ya punya otak udah Dia nyerangnya guys Udah bara-bara sekali guys Nah ini dia Skibidi Aku bilang Skibidi tank Ini harusnya bisa menjadi karakter yang kuat banget gitu ya guys ya Karena dia semuanya terbuat dari baja Ada roket-roketnya banyak banget lagi guys ya Bahkan orang-orang pun kayaknya Aku lawan dia guys Jadi ini aku bakal kasih di Sangat-sangat baik ya guys ya Sangat baik nomor 3 lah guys ya Setelah G-Man G-Man ini kayaknya masih bisa dikalahin sama si Skibidi toilet Karena petir ini paling open Menurut gue guys ya Karena larian sempet banget coy Gak bakal ada yang bisa ngejar Gak pasti kalah kan guys Mustahil gitu loh guys ya Ini Skibidi biasa tidak berguna guys Figuran guys Nah ini nih guys Skibidi raksasa 3 di episode episode awal guys Kita kasih dia cukup lah ya guys ya Cukup buat menakutin guys Nah ini Ini adalah salah satu Skibidi toilet Yang dari bu kameramen yang menjadi toilet Ini menurut gue karena dia mata-mata Kita kasih nilai baik ya guys ya Karena mata-mata ini sangat-sangat dibutuhkan guys Agar tau ini gerak-geriknya si Skibidi toilet ini Dia mau ngapain gitu ya guys ya Jadi bisa diantisipasi guys Sama si kameramen ini guys Kalian tau ini gak? Ini adalah kameramen yang udah kena infected Atau yang udah kena infeksi Jadi karena ini Ini gabungan antara dua Si parasit dan si kameramen Kita kasih baik juga guys ya Karena ini lumayan nyeselin loh guys ya Lumayan nyusahin soalnya guys Ini bener-bener kuat banget guys Makanya aku taruh di tempat baik ya guys ya Guys jadi Miss Skibidi ini Di episode 50an ya guys ya Yang pertama kali keluar Thor Jadi ini tuh sangat kuat Kenapa? Karena dia bisa mengeluarkan api dari mulutnya Luar api dari mulutku Jadi ini lumayan OP Hampir aja mereka ini nyerang markasnya si kameramen ya guys ya Jadi karena dia ini sangat kuat Dan bisa menerobos hampir masuk ke dalam markas Kita taruh dia di sangat baik ya guys ya Ini epic banget nih Pertarungannya ini betul-betul Jadi ini gak lain sama kameramen titanmen Kemana guys kalian setuju gak Kalau kita rating kameramen kameramen ya guys ya Soalnya ini bakalan banget guys Aku juga penasaran kira-kira ratingnya gimana Coba kalian komen dulu di video ini Di next video aku bakal coba buat rating juga Sesuai dengan komentar kalian guys Skibidi Barack Obama guys Karena dia mantan presiden Amerika Kita kasih cukup lah guys Karena hati banget ini guys ya Harus Skibidi rating guys Karena ini sangat OP sekali Kita kasih cukup juga guys Bisa disanding lah berdua ini guys ya Terus yang terakhir deh guys Skibidi yang terbaru guys Ini adalah Skibidi yang kuat banget ya guys ya Ini udah kayak pake helm baja segala macem gitu guys ya Ngeri banget pokoknya ini udah kayak zombie guys Karena dia kuat banget yang aku liat Nah ini kayaknya cocok kita taruh di sangat baik Jadi guys kesimpulannya Dari Skibidi-Skibidi yang udah kita liat Yang terkuat adalah Skibidi Parasit Skibidi Titus Figerman Infected Sama Profesor Itu yang terkuat Gimana menurut kalian? Apakah ada yang lebih cocok? Subket berkuat juga? Coba komen di bawah ya guys ya Dan aku penasaran juga guys Untuk nanti di next video Kita buat di kubu kameramen Yang paling terkuat dan sangat baik Itu siapa guys? Apakah TV man? Atau TV woman guys? Apakah mereka sama-sama terkuat guys? Coba kalian komen di bawah ya guys ya Di next video aku bakal Rating lagi bersama kalian semua guys ya Dan misalnya kalian ketahui guys Kalian siapa guys? Sub indo by broth3rmax